Pemirsa Kabar Eskim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan sangat kecil kemungkinan ada dugaan pelecehan dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Sebab Agus mengatakan keempat tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo di jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini karena jika ada pelecehan, maka pembunuhan dilakukan seketika dan tidak kerencana. Sedangkan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menjelaskan ada atau tidaknya pelecehan seksual akan terungkap di pengadilan. Menurutnya kasus menembakan Brigadir J bakal terbuka di persidangan dan motif apapun yang ada dibaliknya akan terkuat. Pihaknya menegaskan peristiwa utama kasus ini bukanlah tembak-menembak tapi penembakan sepihak. Ia juga mengatakan bahwa dalam hal ini sosok Irjen Verdi Sambo memerintahkan Barada E menembak Brigadir J hingga tewas. Demikian informasi terkini, nanti kami berkembang informasi lainnya hanya di Warta Kota Leng. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!